Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang kembali di channel BTTRLF Apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Halo masih ingat dengan VTube VTube yang tahun 2020 kemarin Sempat booming Untuk berita terbarunya tentu tidak ada Tapi untuk berita di MAP atau masyarakat antiponzi Di sana masih sering dibahas Karena katanya VTube itu mirip dengan Pai Network Padahal menurut saya sih sangat jauh Kalau dibandingkan dengan Pai Network Untuk sekedar mengingatkan apa itu VTube Ini akan saya kutipkan dari Detik Finance Yang judulnya VTube Oh judulnya bikin heboh lagi Apa sih aplikasi VTube? Ini berita tahun 2021 Nanti saya akan sambungkan dengan Kita lanjut dengan berita Yang dibahas di masyarakat antiponzi Jadi VTube beritanya seperti ini VTube kembali bikin heboh Setelah lama tidak terdengar di jagad pemberitaan Tiba-tiba sejumlah orang muncul dan mengaku dirugikan oleh aplikasi tersebut Mereka melaporkan VTube ke polisi Buat yang sudah lupa VTube itu aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan PT Future Viewtech Fokus bisnis perusahaan ini sendiri bergerak di bidang advertising Cara kerjanya memberikan profit sharing kepada member yang menonton iklan di aplikasi VTube Atau singkatnya siapa saja yang mendaftar di VTube dan menonton iklan di sana Akan mendapatkan poin dari setiap iklan yang ditonton Selain menonton iklan Sumber penghasilan di business VTube Itu bisa didapat dari referral Atau rekrut-rekrut orang lah Referral point dan group point Dengan cara mengajak orang lain bergabung mendaftar VTube Dengan kode referral yang diberikan Poin yang dikumpulkan kemudian bisa dicairkan dalam bentuk uang Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis Bagi siapapun yang ingin menjadi member baru di VTube Member baru hanya perlu menonton video berisi iklan setiap hari Dan mendapatkan poin atau VTube point Atau biasanya disingkat VB Ada pun 1 VB bernilai setara 1 USD atau 14.000 tahun 2020 kemarin Namun member yang mendaftar harus rela melepas bagian VB yang sudah dikumpulkannya Serta ada komisi atau pajak untuk pihak VTube itu sendiri VB yang ditahan atau tidak bisa ditransaksikan adalah 10 VB Atau sekitar 140.000 Sedangkan untuk komisi atau pajaknya diambil dan diatur berbeda-beda tergantung level member Jadi ini ada levelnya mulai dari bintang 1, bintang 2 hingga bintang berapa tuh kemarin Saya agak lupa Jadi ada bintang-bintangnya Jadi bintang itu selain bisa didapatkan secara gratis Bisa didapatkan secara fast track Fast track artinya membayar beberapa Beberapa Mulai dari beberapa ratus ribu hingga jutaan hingga puluhan juta Bahkan sampai ada yang ratusan juta Gitu Kita lanjut Selain itu member biasanya akan ditawari untuk membeli aktifasi level misi Nah ini maksud saya Bisa bila mengaktifkan level misi maka akan dapat keuntungan imbal hasil yang cukup besar Misal mengaktifkan level bintang 6 dengan 1 paket Dikenai biaya aktifasi 10 VB Keunggulan level ini dalam 40 hari member akan dapat imbal hasil Sebesar 3.500 VB Atau sekitar 49 juta Dengan acuan Dolar waktu itu 14.000 Per 1 USD Oke Ini berita dari Detik Finance Tahun 2021 Nah sekarang kita mau membahas Berita yang masih diingat-ingat oleh Grup Facebook MAP Atau Masyarakatan Tiponji Grup ini masih Sering membahas VTube Katanya hanya untuk mengingatkan Member-member saat ini Mengenai Pai Network yang katanya mirip dengan VTube Untuk sekedar informasi Saya sendiri dulunya pernah gabung di VTube Untuk Pai Network maupun VTube itu Perbedaannya sangat jauh Kalau VTube memang tujuannya adalah Advertising untuk menonton iklan Dan setiap harinya juga ada tugas nonton iklan Minimal, bukan minimal 10 kali dan itu 10-10 nya harus diselesaikan Kalau di Pai Network Kita 24 jam Klik 1 kali Jadi itu ada belianya Mau iklannya aktif atau tidak Bebas Mau aktif ya silahkan Mau enggak juga silahkan Tapi disitu ada keterangan Untuk iklan itu Untuk membantu Biaya perawatan server Katanya seperti itu Oke langsung kita coba buka di Facebooknya Masyarakat Anti Ponci Yang membahas tentang VTube Nah langsung saja Kita buka di Facebook Kita cari pencarian dengan kata kunci VTube di Masyarakat Anti Ponci Ini ada postingan dari Steven Halim Ini bunyinya seperti ini Halo Jumat pengen ngasih tahu Tui Bon Frame 2 tahun maintenance Oh gini Halo Jumat pengen ngasih tahu Tui Bon Frame 2 tahun maintenance VTube sudah tersedia di Nah ini ada linknya ini Jadi untuk Hari ini tanggal Tanggal berapa ini ya Tanggal 6 Februari 2023 Ini adalah Dua tahun Maintenance VTube Jadi kalau Kan dulu pamitnya VTube butuhkan Maintenance Akhirnya Diganti Vplus Dalam arti Dialihkan ke Vplus Sambil menunggu Maintenance Dan sebagainya Blah 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 Dan dulu Saya juga pernah ikut VTube Tapi waktu ikut Tidak rugi terlalu banyak sih Ya bisa dibilang Balik modal Dan saya juga gak Nge-recruit Member banyak Dan member-member saya pun Tidak ada yang Fast track Jadi saya tidak punya Beban moral yang Berat lah Kalau di VTube Kecuali kalau member saya Melakukan fast track Dan Mereka rugi semua Jadi kerugian member-member saya Kebanyakan hanya Rugi waktu Dan efeknya bagi saya Untuk saat ini Saya tidak Bisa lagi Menawarkan sesuatu Yang berbau ponzi Dan itu pun Ketika saya ikut VTube Saya sudah Pernah berjanji Pada diri sendiri Waktu itu Jadi seandainya VTube ini ponzi Ini adalah terakhir kali Saya ikut Sesuatu yang Berbau ponzi Jadi setelah Saya Setelah VTube skam Maksudnya Setelah VTube skam Saya ditawari Apapun yang Berbau ponzi Istilahnya Saya abaikan Gitu Jadi ini Tui ponnya Coba kita Klik linknya Tui pon Kita Klik linknya Oke Mungkin Pursa saya Habis ya Mungkin Oke Nah Disini 2 tahun VTube maintenance 51 pendukung 13 jam 13 jam Yang lalu Jadi ini Baru dibuat Sekitar 13 jam Yang lalu Ini tinggal Dikasih foto Aja Jadi Kalau Kalian Mau bikin Bingkai Seperti ini Tinggal Pilih foto Di Tinggal Klik Kalian Pilih Aja Dan Sepertinya Ini yang Membuat Juga Anggota Anggota MAP Yang kebetulan Otomatis Mereka Merasa Menang Sudah Ini kan Dulunya kan Untuk VTube kan Menjadi Bahasan Rutin Di MAP Dan kebetulan Juga VTube Scam Jadi Diakui Maupun Tidak MAP Menang Oke Coba kita Lihat Komentar Komentarnya Oh iya Kita bahas Tulis-tulisannya Ini Tulisannya Dulu Ini Kita bahas Dulu Ini Memperingati 2 tahun Maintenance VTube Ini ada Tagarnya Kau pikir Kami Lupa Masih Maintenance Terlama Terus Tagar Ketiga Setengah Langkah Lagi Ini Tagar Keempat Ini Kangen Tanta Unita Oh Ternyata Foto Ini Yang Gak Asing Ini Salah Satu Yang Punya Level Diamond Waktu itu Level Diamond Namanya Kalau gak Salah Ini Unita Atmojo Tapi Biasanya Orang-orang Seperti Ini Setelah Lolos Dari Aplikasi Aplikasi Scam Yang Lain Mereka Bakal Ikut Aplikasi Aplikasi Yang Baru Yang Semacamnya Yang Berbau-bau Ponzi Seperti itu Pengalaman Saya Seperti itu Kalau ada Little Leader Yang Main Di Ponzi Dan Ponzi Nya Scam Pada Akhirnya Mereka Akan Loncat Lagi Ke Ponzi Yang Lain Biasanya Seperti Itu Cuma Saya Tidak Mengikuti Ibu Yunita Ini Yang Gak Tahu Sekarang Dia Ikut Ponzi Apa Atau Kabarnya Juga Tidak Kepo Coba Kita Lihat Komentarnya Oh Ini Ada Dari Eddie Obitu Bilang Sistem Error Duitnya Dibawah Lari Admin Ini Dari Zayel Saya Diblok Dirga Dadali Karena Menyuarakan Kebenaran Kalau Vitu Ponzi Jadi Perlu Kalian Ketahui Dirga Dadali Adalah Vokalis Band Pop Yaitu Mas Dirga Gitu Ini Dari Khairu Kangen Debat Sama Member Vitu Gak Kerasa Udah Berlalu Dua Tahun Ini Suart Vitu Udah Mati Jangan Dibahas Lagi Sudah Kita Buang Kelaut Momen Itu Ini Ada Lagi Dari Damah Kom Kitna Ot Nayibus Kokil Coy Ini Ada Lagi Dari Didik Samsudin Kalau Laki-laki Siapa Ada Namanya Yang Ngomongnya Kayak Motivator Abdul Wahid Menuju Awal Maret Jil 3 Oh Ini Nyintir Pai Network Ini Pasti Karena Di Banyak Pemberitaan Bahwa Pai Network Akan Mainet Di Bulan Maret 2023 Dan Sebenarnya Itu Hanya Kisi-kisi Aja Tidak Ada Informasi Resmi Dari Pekor Tim Untuk Mainet Kapan Juga Kita Tidak Tau Karena Kebetulan Saya Juga Pioneer Kenapa Saya Sudah Sudah Tidak Mengikuti Ponzi Tapi Masih Menambang Coin B Karena Menurut Saya Untuk Coin B Gratis Project Menurut Saya Juga Jelas Karena Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Sama Seperti Pai Semacam Pai Cuma Tidak Saya Sebutkan Namanya Untuk Founder Terus Project Kedepannya Bakal Seperti Apa Ini Tidak Ada Untuk Kalau P Project Sudah Jelas Dilihat Dari Akun Twitter Resminya Juga Jelas Sudah Ada Project Hakaton Juga Yang Diikuti Kurang Lebih Yang Terdaftar Sekitar 4.000 Yang Sudah Mendaftar Di Hakaton Dan Yang Support Mulai Dari Market Dan Sebagainya Juga Sudah Ada Jadi Di Antara Semuanya Jadi P Tetap Menurut Saya Tetap Nomor Satu Dalam Artian Jika Dibandingkan Dengan Aplikasi Sejenisnya Aplikasi Aplikasi Meaning Maksudnya Ini Kita Lanjut Ini Ryo Rusdianto BLP 2 Main Tennis Tidak Kelar Kelar Ini Titus Anindia Paritusta Warnanya Suka Bahas Ini Mungkin Bahas Mas Ratuh Ibon Tadi Mungkin Ini Kevin Irawan Suharyanto Yunita Ngumpet Di KT Monyet Maksudnya Mungkin Yunita Atmojo Jadi Waktu Itu Yang Kalau Enggak Salah Si Yunita Atmojo Itu Menjadi First Diamond Kalau Di Masyarakat Anti Puanji Bisa Dibilang Godemon Kita Lupakan Aja Soal VTube Jadi Intinya Seperti Itu Jika Kalian Tidak Tahu Tentang VTube Perbedaannya Ya Tadi Antara VTube Sama Sama Apa Yang Pai Network Seja jelas-jelas Sudah Beda Sudah Saya Ulas Tadi Projeknya Juga Beda Oke Cukup Sekian Informasi Mengenai VTube Dan Pai Network Perbedaannya Seperti Apa Sudah Saya Sampaikan Terima Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Di Comment Mau Comment Negatif Mau Positif Channel Ini Tidak Perlah Menghapus Comment Manapun Paling-paling Justru Malah Saya Kasih Love Saya Kasih Tanda Hati Anak Channel Ini Bukan Yang Suka Nge-blog Comment-comment Yang Tidak Kita Sukai Jadi Mau Comment Negatif Maupun Positif Silahkan Jangan Lupa Di Share Juga Kalau Sekiranya Dirasa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax